Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar bali terkini pukul 10 Wita bersama saya Arna Suputra Pemirsa upaya mewujudkan pasar sehat, aman dan nyaman di Kabupaten Badung terus dilakukan perusahaan daerah PD Pasar Kabupaten Badung melalui revitalisasi Dirut PD Pasar Kabupaten Badung mengungkapkan Made Sutarma pada tahun 2018 pasar kuta 1 yang berlokasi di jantung sektor pariwisata Bali tersebut dianggarkan hingga 35 miliar rupiah lebih dengan konsep pasar berlantai 3 dan memiliki lahan parkir sebagai upaya mencegah kemacetan Dirut PD Pasar Kabupaten Badung, Made Sutarma mengungkapkan pasar kuta 1 yang berada di kawasan pariwisata kuta merupakan pasar yang tidak memiliki lahan parkir representatif sehingga tak mengherankan kemacetan di kawasan pariwisata tersebut semakin parah Pada tahun 2018 pihaknya telah memprogramkan untuk merevitalisasi pasar tersebut dengan konsep 3 lantai yakni basement diperuntungkan tempat parkir sepeda motor lantai 1 untuk parkir mobil, lantai 2 pedagang tradisional, dan pedagang kuliner di lantai 3 Anggaran cukup besar telah dirancang untuk berjalannya revitalisasi pasar tersebut yakni mencapai 35 miliar rupiah yang bersumber dari dana penyertaan modal PMK Badung ke perusahaan daerah pasar Namun Sutarma menyampaikan hingga saat ini dana penyertaan modal baru mencapai 19,6 miliar rupiah Untuk itu Sutarma berharap nantinya ada penambahan penyertaan modal dari PMK Badung Rencana kita untuk tambahan penyertaan modal demi eksisnya pasar tradisional yang kita kelola ini ada tambahan penyertaan modal untuk membenahi pasar-pasar tradisional yang kita memiliki Salah satunya adalah pasar kota satu Pasar lainnya sudah berubah lah ya Dari penataan, dari manajemen juga termasuk menyesuaikan dengan pola konsep pasar sehat Sesuai dengan Permendag maupun dari Permendagri dan Permenkes juga Sehingga pasar-pasar yang kita revitalisasi mulai pasar petang sampai penusia dua Di tahun 2016 kemarin sudah kita lakukan dan dampaknya luar biasa Artinya animo masyarakat untuk berkunjung ke pasar kita meningkat Pedagang juga memiliki rasa yang nyaman, aman untuk berjualan Nah sehingga transaksi yang kita harapkan di pasar tradisional yang kita kelola ini dari tahun ke tahun meningkat Mahadeh Sutanma juga menjelaskan mewujudkan pasar sehat di Kabupaten Badung Pihaknya sebelumnya telah melakukan revitalisasi terhadap pasar petang, kuta dua, dan nusa dua tahun 2016 Tujuannya menyediakan kenyamanan dan peningkatan kunjungan ke pasar tradisional Di tengah gempuran pasar modern maupun pasar berjaringan Sufiatna Bali TV Kami akan kembali di seputar Bali terkini satu jam mendatang Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton